Minimnya kesejahteraan guru honorer membuat salah satu guru honorer di Sumeneb, Madura menjalani profesi ganda sebagai petani garam. Zaini, 46 tahun. Warga Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Sudah sejak 14 tahun mengabdikan diri sebagai pengajar di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar. Meski honor yang diterimanya hanya sebesar 500 ribu rupiah setiap bulan, tak membuatnya patah semangat untuk mengajar. Sehari-hari, Zaini mengajar pelajaran matematika. Sejumlah siswanya mengaku senang dengan kepribadian sang guru yang dikenal baik dan mudah dimengerti saat mengajar. Kalau ngajar itu enak, ramah, dan baik. Rajin nggak ngajarnya? Rajin. Rajin. Ngeajar apa biasanya Pak Zaini? Matematika. Matematika. Kalau diajar di pasal ini, mudah ngerti nggak teman-teman? Mudah ngerti. Zaini mengaku, honor mengajar yang diterimanya sebesar 150 ribu rupiah, ditambah intensif dari pemerintah daerah sebesar 350 ribu rupiah. Honor tersebut jelas tidak mencukupi biaya hidup keluarganya dan dua anaknya. Ia pun akhirnya melakukan pekerjaan lain sepulang mengajar. Ia ini menjadi petani garam, sebuah pekerjaan yang merupakan warisan dari orang tuanya. Dalam kesehariannya, setiap pulang mengajar di sekolah dasar negeri Karanganyar, ia langsung berganti baju dan bekerja di tambak garam. Saya mulai dari pengajar waktu tahun 2004 di Batu Putih SDN Aingra I. Tahun 2007 pindah ke SDN Karanganyar di kejabatan Kalianat. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Bagaimana membagi waktunya itu Pak, antara pekerjaan dengan mengajar selama ini? Ya, mulai dari jam 6 ke sekolah, jam setengah 2 pulang dari sekolah, langsung ke tambak. Pekerjaan bertani garam ini digelutinya untuk mencukupi kebutuhan hidup istri dan dua anaknya yang saat ini masih sekolah. Penghasilannya dari bertani garam sebesar rata-rata 3 juta rupiah per bulan saat musim garam, cukup membantu kehidupannya. Zaini adalah salah satu dari ribuan guru honorer di Indonesia yang berharap pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan para guru honorer agar bisa hidup lebih layak seperti guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Ahmad Rahman, Sumeneb